Pangeran William dan Harry tampil bersama saat menyikap patung Putri Diana, ibu mereka. Kebersamaan William dan Harry ini merupakan momen langkah sejak Harry memutuskan keluar dari kerajaan Inggris awal tahun lalu. Pangeran William dan Harry bersama kembali di momen ulang tahun Putri Diana yang ke-60, Kamis 1 Juli waktu setempat. Peringatan ulang tahun Putri Diana ini dilakukan dengan menyingkap patung Putri Diana di Taman Sungkan Istana Kensington, Inggris. Pangeran William dan Harry tampak jalan bersama ke arah patung yang terbungkus kain hijau. Mereka lalu menarik kain itu, patung Putri Diana yang terbuat dari perunggu itu pun diperlihatkan pertama kali ke publik. Di hadapan patung sang ibunda, Pangeran William dan Harry kembali tertawa serta berbincang-bincang bersama. Setiap hari kami berharap dia masih bersama kami, harapan kami adalah patung ini akan dilihat selamanya. Sebagai simbol kehidupan dan warisannya, kata para pangeran ketika menyingkap patung tersebut dikutip dari CNN. Rencana pembuatan patung ini pertama kali diumumkan pada Januari 2017 lalu, dengan tujuan bisa diresmikan pada Agustus di tahun yang sama untuk memperingati 20 tahun kematian Prince of Wales itu. Namun sejumlah hal membuat peresmian itu tertunda. Seperti dilansir, Parity mulai dari pandemi hingga keretakan hubungan di lingkar kerajaan diduga menjadi penyebab penundaan itu. Pada Januari 2020, Harry dan istrinya Meghan Markle mengambil langkah mundur dari tugas kerajaan dan meninggalkan Inggris. Mereka sempat pindah ke Kanada dan kemudian ke Kalifornia. Di sana mereka mendirikan perusahaan produksi sendiri. Hubungan mereka diduga memburuk setelah Duke and Duxis of Sasek tersebut mengungkapkan keluhan mereka dalam beberapa wancara, salah satunya dalam wawancara bersama Oprah. Dalam wawancara itu, Meghan menyebut ada pihak istana yang mengkhawatirkan warna kulit anaknya yang kala itu masih dalam kandungan RC. Tak hanya itu, Pangeran Harry juga mengatakan hubungannya dengan keluarga termasuk Pangeran William telah rusak. Ia mengakui ayahnya Pangeran Charles telah memotongnya secara finansial dan bahkan ada satu titik terhenti menerima teleponannya. Kerajaan Inggris sendiri telah menerbitkan pernyataan menanggapi hasil wawancara televisi Pangeran Harry dan Meghan Markle. Dengan Oprah Winfrey, pernyataan itu diterbitkan istana Buckingham atas persetujuan Ratu Elizabeth II. Pada pemakaman Pangeran Philip akhir April 2021, Pangeran William dan Harry menolak untuk berjalan bersama. Di belakang peti mati, sementara itu Meghan Markle menonton pemakaman Pangeran Philip di rumahnya di California, Amerika Serikat. Pangeran William dan Harry akhirnya bertemu di peresmian patung Diana. Pangeran William dan Pangeran Harry terlihat akrab saat bertemu untuk meresmikan patung ibu mereka Putri Diana. Di Istana Kensington, William dan Harry datang untuk upacara desain ulang Sunken Garden di Kensington, yang akan menjadi peringatan 60 tahun hari lahir ibu mereka. William dan Harry juga terlihat berjalan bersama ke Sunken Garden. Kehadiran mereka di acara tersebut merupakan untuk pertama kalinya setelah pemakaman Duke of Indian Bird April 2021. Kami ingat cinta, kekuatan dan karakternya, kualitas yang membuat kekuatannya untuk meningkatkan dunia, mengubah banyak kehidupan menjadi lebih baik, kata mereka. Mereka berharap patung itu akan selamanya dilihat sebagai simbol dari hidup dan warisannya. Kedua kakak beradik itu juga berterima kasih untuk semua orang di seluruh dunia yang selalu menjaga kenangan ibunya tetap hidup. Pangeran Harry dan Pangeran William terlihat tertawa dan berbincang penuh semangat bersama tamu yang bertepuk tangan saat mereka menarik kain hijau yang menutup patung Diana. Harry khususnya waktu bersama dua bibi dan pamannya dalam percakapan yang bersemangat. Tak satu pun dari mereka berbicara secara terbuka di acara tersebut. Tidak ada berbicara atau keriuhan. Mereka hanya berkomentar tentang perubahan Sanken Garden yang menurut Istana Kansengkan telah menjadi salah satu lokasi favorit sang putri ketika dia tinggal di sana. Mereka tidak ingin hari itu menjadi tentang hubungan mereka yang rusak. Mereka ingin ini tentang ibu mereka dan warisannya. Pangeran Harry sebelumnya pernah mengisaratkan kesulitan antara dia dan Pangeran William sejak mundur dari tugas kerajaan tahun lalu. Dia mengatakan kepada Oprah Winfrey pada bulan Maret bahwa keduanya berada di jalan yang berbeda. Kemudian pada bulan Mei dia berbicara tentang keengganan keluarganya. Untuk berbicara tentang kematian ibunya dan bagaimana dia diharapkan untuk menderita dalam diam. Harry yang tinggal di Amerika Serikat bersama istrinya Duke of Sussex. Dan dua anak mereka tiba di Inggris bekal lalu untuk menyelesaikan karantina menjelang acara yang digelar Kamis 1 Juli 2021 ini. Disebut tak akur William dan Harry bersatu di peresmian patung Putri Diana. Hubungan Pangeran William dan adiknya Pangeran Harry belakangan ini dibayangi isu pemecahan. Namun keduanya bersatu kembali untuk merayakan momen spesial mendiang ibu mereka Putri Diana. Rioni tersebut terjadi di peresmian patung Putri Diana Kamis 1 Juli 2021. Yang bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-60. Patung tersebut berada di Sunken Garden, salah satu taman di Kensington Palace. Landan kediaman resmi ibu mereka yang kini ditempati oleh Pangeran William dan Kate Middleton. Pangeran William dan Pangeran Harry mendatangi lokasi berbarangan. Keduanya kompak dalam balutan setelan formal berwarna biru. Nephi dengan dasi senada. Saat berjalan mereka terlihat berbincang akrab. Dan sesekali tertawa tak tampak tanda-tanda ketegangan dan perseteruan di antara mereka sebagaimana rame diberitakan. BBC mengabarkan acara berlangsung hangat dan singkat. Paman dan baby William dan Harry dari pihak keluarga ibunya juga menyaksikan momen spesial tersebut. Hadir adik Diana, R. Spencer, serta kedua kakaknya, Lady Sarah, MC Corp. Godel, dan Lady Jane Velo. Sementara itu, Pangeran Charles memilih absen. Tak ada pidato resmi dari keluarga, tapi pihak Kensington Palace merilis pernyataan resmi dari Pangeran William dan Harry setelah acara. Hari ini, yang seharusnya menjadi ulang tahun ke-60 ibu kami, kami mengingat cinta, kekuatan, serta karakternya, kualitas yang menjadikan perjuangan untuk kebaikan di seluruh dunia. Dan mengubah kehidupan orang banyak agar lebih baik, kata mereka. Pangeran William dan Harry kehilangan ibu mereka saat masih berusia belia. Putri Diana wafat karena kecelakaan lalu lintas pada tahun 1997 di Paris, Perancis. Setiap hari kami berharap, seandainya beliau masih ada di antara kita, semoga patung ini bisa dapat menjadi simbol kehidupan dan warisannya, tambah Pangeran William dan Harry. Patung Putri Diana menampilkan sang Prince of Wales. Sedang merangkul tiga anak kecil adalah Len Rang, Broadley, seorang pemahat yang mendapat kepercayaan untuk proyek yang disebut sangat rahasia ini. Ada pun proses kreatif sampai patung rampung dibuat memakan waktu hingga empat tahun. Kehadiran Pangeran William dan Harry di acara peresmian patung Putri Diana menjadi pertemuan pertama mereka sejak pemakaman Pangeran Philip pada April lalu. Pangeran Harry yang saat ini menetap di Amerika Serikat bersama Meghan Markle dan kedua anak mereka tiba di Inggris bekal lalu sebelum menjalani proses karantina.